Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya and The Project and we are The Earth Jadi hari ini berhubung kita senggang kita bisa membuat satu daily vlog lagi yang akan dimana gue, Diki, dan ada temen gue satu menyambungkan ke topik langsung aja gue hari ini pengen jalan-jalan naik Vespa Abah dengan Vespa baru ya jadi ini peserta baru dua ini Vespa tua nih, motor gue ini Vespa Earth, nanti bakal Diki yang pake jadi sebelum lanjut ke topik apa yang gue akan bocorkan ke kalian gue minta kalian untuk follow 5 Instagram kita karena disini kita sama-sama mengembangkan dan selalu akan membuat konten-konten yang akan menarik buat kalian tonton dan jangan lupa ajak temen kalian juga untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys dan tentunya mensupport kita terus-terusan disini membuat vlog yang bisa kalian tonton setiap harinya oke, sebelum ke topik lagi, satu kata terakhir disini juga gue kasih tau situasi bengkel ini dimana belakang, ini mobil nih lagi finishing semua mobil-mobil wilayah sini kita lagi finishing ada Mini Cooper Bang NG Z3 titik gue Civic Diki Saber Jimny siapa yang setuju kalau Saber Jimny kita garap lagi boleh komennya di bawah dan di ujung ada si Legnum ya Legnum Saber dan tentunya disini ada Mr. Michael DCKY sedang kerepotan alias pusing memasang stiker untuk motor yang akan kita bocorin di Instagram kalian boleh ya kita disini lagi banyak ngerjain motor juga dan kedepannya gak cuman motor guys jadi ada satu proyek lagi nanti gue bakal bocorin dan gue rasa kalian juga mudah-mudahan tertarik ya siapa tau mau membangun proyek itu ke kami juga boleh ya kita terimain dan untuk motor sendiri kalian boleh cek Instagramnya at earth.motoclans jadi itu bagian khusus dari kita untuk yang mengerjakan motor jadi gitu kampret sama contohnya beda ya kan gue udah bilang ke lo ini kan motor kan siluman kalau sekarang kita belinya partnya semua plug and play itu gak ada seninya menurut gue jadi ini disini gue beli stiker orinya serpiko dan Diki harus berhasil nempel ke serpiko siluman guys jadi gimana Dik? sesat atau gampang? gampang banget gampang banget ya? oke jadi kalau gue misalkan datangin orderan 10 lagi lu mau kan? gue pasangin lu lah gue pasangin ya oke berarti Diki siap direpotin jadi kalian yang mau ngirim mobil atau motor untuk ngerepotin si Diki itu dia terima gitu ya kita lihat aja dia sampai mana ilmunya gitu kan guys jadi gue juga hari ini ngajak Diki untuk muter-muter ke Cerbon dan kita akan ke satu tempat yang menarik menurut gue yaitu Keraton hampir ke Keraton ya daerah yang cukup menarik untuk kalian datengin karena di Cerbon itu tempat wisatanya pun juga banyak gak cuman Keraton juga kalian bisa kuliner kalian bisa diarah juga jadi Cerbon itu ada wilayah gunung dan wilayah kota gitu jadi kalian bisa kunjungannya banyak banget namun hari ini gue akan ajak kalian lihat ya jadi jangan di skip karena kita akan sedikit panjang vlog ini dan buat kalian warga luar kota juga mudah-mudahan dengan adanya gue bikin vlog ini dengan anak-anak bisa bermanfaat buat kalian tonton oke guys see you tunggu teman-teman gue dateng see you guys teman saya alias mister bolor sudah datang berhubung ini dia telat nih kurang ajar nih ini dasar lu ye telat guys telat guys saya disiksa dulu saya disiksa dulu dan yang paling bokisnya satu gagal kita vespaan sore-sore ini mah bukan sore ini udah malem bro tapi yang gokilnya dia bawa nih motor nih keren banget F1ZR Marlboro Edition ya bro Marlboro Edition flat Deka siapa tau ada yang minat boleh nanti komen di bawah tawar aja ini kayaknya dijual sih enggak 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 dijual nggak nih? enggak yakin? harga cocok oke lah harga cocoknya berapa? boleh nggak bang? sebutin bisikan-bisikan bang? eee segitulah maunya di atas 10 di bawah 10? di atas 10 sih di atas 10 ya kalau ada yang cocok boleh nggak bocoran? istimewanya dimananya? istimewanya ini motor enak sih eee OS OB? udah pokoknya terbaik lah mantap oke worknya thank you bagus jadi kalian boleh nawar masuk aja di komen dan ini daripada kepanjangan lagi gua akan nyalakan Vespa gua dan Diki juga akan nyalain Vespa Earth juga jadi 2 Vespa 1 F1 ZR kita akan keliling Kota Cerbon menuju Kraton langsung aja guys ya ini sore siap-siap ayo dik buruan siap-siap ya jalan kagak nih wah modern gua oke guys jadi Vespa Abbas udah nyala gua akan nyalain tapi berhubung ini keras sekali oke jadi siap-siap ayo Bang Lord depan ya siap siap anjir nggak ada remnya gua cip-siap kota aja gini ini sore yang bisa dibilang sangat ramai pacar ini rame banget tuh kebenernya bengkel kita posisinya itu jalan brigjen Darsono alias jalan untuk lintas luar kota ke jawa tengah jawa sini kita langsung menyela ya dan kita jalan selain gua guys mudah-mudahan sampai dengan selamat di motor baru nyala soalnya nih guys ya dan kita jalan tuh liat guys F1JF-nya keren bener parah dan kalau gua jujur ngomong ini suara mesinnya sih kayaknya seger banget ya keren banget keren banget sombong kali kamu eh bawa Vesta lu kurang ajar dia dia ngebohongin tadi guys kurang ajar coba mana Diki ya kita liat motor Diki Dik maju ya sekarang Diki eh dia ngebot-ngebot woi wah pacau dia aduh jadi emang kita ceritanya hari ini selagi masa senggang kita touring sedikit sekalian manasin si Abah yang kondisinya mesinnya sih prima guys semuanya masih ada beberapa sedikit yang harus kita beri di lain sini karena ini geter semua kayak ada band aliran rock disini bisa sekali dan ini dia Vespa Earth-nya seperti itu jadi ini juga posisi luar untuk suara kenal oke kalian bisa dengerin sendiri ya lu terlalu berisik gak terlalu cempeng dan posisi karbon-karbonan sudah nengkau semua nih tuh ya mantap mantap nih double lampu sen lu nyala mulu malu-maluin aja lu kayak mama oh iya 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 kata dia biar kayak mama oke berhubung motor gue yang sepertinya paling lambat sendiri tapi gak apa-apa gue enjoy banget naik Vespa karena ini bener-bener gue bisa bilang gue bukan anak dadul banget tapi gue mencoba merasakan ya apa adanya di dunia yang zaman dulu gitu guys tapi gue sih seneng banget sih enak banget nyaman jognya Vespa tua itu yang gue gokil dia ada pernya ya dibalik jognya ya jadi jalan seguruk apapun tetep empuk aja di dalam jog gitu ya guys enak banget sih wah gila ini gue target tadi mesnya jalan sekitar jam 4 sore tapi ya gitu nih dia nih membuat terlambat tambah lagi dikit yang mengendarai Vespa yang sudah enak gue percuma ngajakin dia balapan karena gak mungkin bisa balapan juga pakai motor ini guys dan ini adalah suasana Cirebon di sore hari kalian bisa liat tangan ya nanti gue lewatin depan mall lagi dan bisa mencari bahan pertimbangan kalian kalau datang ke Cirebon suasananya seperti apa ini mau tergambar oleh video ini nah ini adalah tempat kuliah nih ini sudah ganti ini namanya guys tempat kuliah ya lewat centai ya tidak tidak cikdo gak cikdo cikdo anji ditinggal dong jalan emang Nggak bener ya Kamu jangan lari-lari nih bah Jangan lari Gue mati kali boy Mudah-mudahan gue Nyampe keratonnya gak terlalu Sampai malam-malam banget Yang kesana gue gak bisa ngeliput apa-apa Yang jelas gue bakal show Ke kalian semua dan kasih tau Kalian akan seperti apa Jangan soal sananya guys ya Ini sembari bang bolor menunggu Antrian Gue gak ngerti dia ngapain si bench jam segini Buset udah kacau Dan kita lihat disini Oke sudah di netral Kita lihat Ini lagi penuh-penuhnya Terbon Mungkin gue matiin aja kameranya Biar gak terlalu panjang vlognya nanti ya guys ya Siap Jadi balik lagi kita melanda dan berjalan Bang bolor sudah Angisi bensin Seperti itu udah penjalan motornya Jadi Dia ready back in the street guys Oke Masuk di satu Dan kita jalan Oke Sampai jalan Sudah tambah gelap guys Ini sepertinya Judulnya akan gue ganti Gagal riding your ride Karena ini manusia satu Gue masih kesel Ini sedang bersantai Ini sosial yang melacak gue nih Ini normal yang sudah menjadi benar-benar Tampaknya lebih dari normal Gila Masih yang dimana-mana Jalan mulai penuh Jadi Ini yang mungkin Ada di video Motor sebelumnya Yang gue riding sore Eh bukan sore Malam ya sebetulnya ya Kota Cirebon seperti apa di malam hari Mungkin gue bisa sebari Bocorin Kalau hari ini Gue bakal ngomong Tampilan Kota Cirebon Di sore hari Menuju Madrid nih Seperti ini Ini mallnya nih guys Ini Gramedia Disini Disitu Transmart Yang kelihatan di banner Dan depannya sedikit Ada ESB Atiang Cirebon Superblock Mall terbesar Nomor 1 Di Cirebon Gimana bang Nyelunya bang Ini man Namanya Riding Maghrib Anjir Kacau nih Ini namanya Cirebon Superblock Nah Jalan situ Mall terbesar Nomor 1 Cirebon Bang Kayaknya motor gue Kebun semua ya Ada ya Alhamdulillah ada Jangan gitu bang Aduh kacau lu Oke Ini sudah mau mendekati mall Mall tertua di Cirebon guys Ini ada gerage mall Di sisi kanan gue Mall Pertama banget Kali ada Di Cirebon Yang besar Oke Mungkin di vlognya Sebelumnya ini Gue belum menunjukin mall tertua di Cirebon Tapi kalau sekarang mungkin Seperti bisa dibilang ini kelihatan ya Guys Mall pertamanya Gila gue ngopertrek Salto tangan gue Parah banget tuh Ini orang mau kemana lagi Mau belok tanah Tendiri Sebenarnya lurus dari sini Kita susah Langsung di jalan Meritap Oke Oke Nggak ada yang kami lawan Dan gue sendiri yang melawan jalan Tapi Tendiri Kacau Pertama Ini Selamat jalan Dan kita jalan Sudah melebihi Waktu Pada umumnya Harus ngetek Harus terang Tapi Sudah gelap Aduh Aduh Dan kita akan balap Ya Nah Ini guys Di sejarah Buat Jalan Tentara panjangnya Ada toko Enak Ini namanya Toko Ubi Ini favoritual Di proses Antap Dan disini Banyak banget Jalan-jalanan Yang menjuar Handphone Alias toko Elektronik Disini Banyak sekali Nah Ini makanan Enak Nah Bubur Shop Ya Saya bilang Dia juga Menjadi Makanan Terima kasih Nerepon Juga Itu Bubur Shop Namanya Mang Tapi Oke Oke Kita lanjut Nanti Dengan Bang Bolor Yang sedikit Menyebalkan Dan Sombong Dan Masih Ada Jadi Ya Ya Perjuangan Perjuangan Tangan Sombong Bawa Ke Kerantor Meliput Di Kerantor Oke Satu Tangan Paksinya Paksinya Mudah Petas Aduh Bo Yang Yang Sambah Sambah Tidak Lanjut Lagi Coba Terima kasih Barengkali Ada yang Mau Boleh Comment Di Instagram Kami Juga boleh, kita dahulu mencabrak, ngeja Dan maksudnya di Youtube Vlog juga kalian boleh Komen di siapa yang berani Ambil Keren banget, dan seger banget Mesin juga masih ada pesan Boleh Sembari berjualan sedikit Jangan tahu Kalian ingin meminang 2 tak Yang lagi memarah Lagi hit-hit-hitnya sekarang motor-motor 2 tak Lalu bikin kalian simpan Motor 2 tak yang sejaman sekarang Oke Mulai nih Tangan gue sudah mulai Geter capek Karena ini geter parah Tapi gak apa-apa Kurang ajar Sekaduannya Malah tarik-tarikan ya Dasar manusia-manusia Kurang ajar Aduh Gimana motor gue ini Tahun 78 Cori 9 Kacau Oke Masuk ke titulan Kedua L10 Sudah Sudah Masuk Namanya Jalan Perhatian Aduh Oke Kita jalan lagi Beloknya mana bang Muter dari depan Tapi kita masuk dari belakang Oke Berarti jalur belakang nih bang Iya Tapi muter dulu Oh muter dulu Iya Oke Siap Oke Kita mengikuti bang bolor saja Biar kita nyasar Ini jauh sekali Gak nyampe-nyampe Katanya dekat Wah Ini benar Biar kita nyampe-nyampe Biar tangan Untuk ke kanan Oke Kita nyampe-nyampe Oke 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 Dan ini kapangannya ya Kapangan kesubuhan nih guys Sudah Sekarang kita yang teraturan Dan ini dia Traton Dalam Traton Mungkin Nanti kita langsung aja Tanyakan Ke Orang Lebih jelasnya Setelah Video ini guys So stay tune Kalau bisa Kalian jangan Skip-skip Nah Di sini Ketauan jelas semua ya guys ya Masih jauh Masih jauh Sepertinya guys Sudah sampai Di gerbang Tratonnya Ini ada Seperti Danau Mungkin Penyebutannya kolam Yang jelas ini kolam Mudah-mudahan Kelihatan di kamera Wah Keren sekali Ini suasananya Gue akan mengadakan Fotoshoot Mobil-mobil gue Di sini nih guys Mudah-mudahan Gue boleh dapat izin juga Yang jelas Ini Keren banget Menurut gue Tempat ini Wah Suasananya Seperti di Bali ya guys ya Atem Udaranya Dan Seperti ini Benar-benar Terduk Terduk Apa ya Bukan terduk Telat ya guys ya Tapi Angin di sini Mungkin karena Kepongonannya yang Sangat banyak Jadi membuat Hawanya tuh Atem banget guys Luar biasa Akhirnya kita Sampai Dan Kita Akan Menunggu Satu Teman kita So Stay Dan gitu Dia orang ya Assalamualaikum Hai guys Jadi ini nih Manusia ini nih ya Sorotkan lampu aja Dia nih lama banget Dia Kacau Dan ini nih Orang yang mengompor Kita Untuk datang Kesini nih guys ya Mudah-mudahan Nanti Harus Tarikan Selalu Oke bang Gue parkir dulu ya Oke guys Jadi Langsung aja Nanti Ke Video Obrol-obrol Sedikit Tentang Kraton Mudah-mudahan Kalian gak bosen Dan Seneng sama Topik ini guys Oke See you guys Sampai jumpa